maka dia akan menjadi seperti ini ada tanda hijau kemudian ada komen muncul di samping ini artinya ketikan kita ini belum fix ini berguna kalau seandainya kita kolaborasi kemudian oh ini saya mau nambahin sesuatu disini maka saya pakai mode suggesting dan nanti dia akan muncul komen disini di sebelah kanan artinya saya menyarankan saya mensuggest ada tambahan di bagian sini nanti bisa disetujuin bisa enggak kalau seandainya saya enggak setuju tinggal X nanti dia akan hilang di komennya nah kemudian mode satu lagi viewing ini kalau kita cuma mau lihat aja tapi kita enggak bisa edit-edit seperti ini jadi kalau kita mau edit kita kembali lagi ke mode editing atau bisa dengan cepat dipilih disini yang disebelah kanan ini ada editing ini bisa dipilih-pilih nah kemudian ada lagi ini kalau kita mau lihat penggaris ya ini show ruler ini penggaris penggaris dimana ini yang di atas ini kan ada penggaris nih ini berguna kalau seandainya kita mau kira-kira ukuran kertas ukuran spasi atau misalkan kita masukin gambar ukuran gambarnya berapa kita bisa tampilin tapi kalau enggak mau tinggal centangnya dihapus kita klik maka dia penggarisnya hilang kalau cuma ngetik-ngetik tulisan seperti biasa biasanya enggak butuh sih tapi kalau misalkan mau pakai pun juga enggak apa-apa kemudian ini dokumen outline ini kalau kita klik yang sebelah kiri yang tadi ada tulisannya hilang jadi kalau saya klik lagi dia akan muncul outline ini gunanya untuk melihat subjudul-subjudul yang ada di dokumen jadi kayak semacam daftar isinya nanti disini ini kalau seandainya kalian bikin buku yang pakai daftar isi nah ini tuh lebih berguna karena nanti kita bisa pindah dari satu daftar subjudul ke subjudul lainnya dengan cepat kemudian ini ada untuk kita bikin persamaan cuman ini biasanya enggak terlalu banyak dibutuhin orang-orang karena biasanya hanya dipakai yang bikin buku matematika yang bikin buku fisika dan semacamnya atau kalau seandainya kalian ngerasa ini kurang gede bisa di fullscreen jadi nanti kalian tampilannya sebenarnya cuma nutup bagian atasnya doang sih tapi ini jadi full hanya kertas aja ini kalau kalian enggak butuh di edit-edit cuman ketik-ketik aja bisa pakai menu ini nanti kalau mau kembali tinggal pencet tsc atau escape nah kemudian ada lagi menu insert insert ini ada image table drawing chart horizontal line dan lain-lain image ini kemarin kita udah lihat ya jadi kalau kita mau ngambil gambar itu bisa upload dari komputer mencari di web atau pakai google drive atau google photo atau kalau kita tahu linknya atau kita bisa ambil dari kamera langsung misalkan kita cari aja dari web kita bisa nunggu nanti dia keluar google image kita cari di google gambar misalkan kita pakai apa misalkan saya ketik gambar keripik balado nah dia akan muncul gambar-gambarnya yang dia kira-kira keripik balado tapi ini kecampur ya ini ada keripik pisang segala macam yang balado misalkan ini saya klik kemudian saya masukkan dengan insert disini paling bawah nanti muncul insert oke gambarnya muncul ini gambarnya muncul di atas karena tadi kursornya ada di atas ya nah ini nanti kalau kita klik gambarnya itu bisa kita atur-atur ukurannya dari pojoknya pojok-pojok ada kotak biru ini untuk ngatur ukuran saya bikin agak lebih kecil seperti itu jadi kita bisa mencari gambar ini dari webnya langsung kemudian kalau seandainya kita mau ini saya kebawahin dulu oke pindahin gambar kebawah nah selain gambar kita juga bisa nambahin tabel cuman disini tabelnya pertama kali kalau kita lihat kan kecil ya 5x5 doang tapi kalau kita kurang butuh tinggal kita geser nanti dia akan bergeser sampai maksimum itu kalau gak salah 20x20 jadi kalau ini kita mau bikin berapa kali berapa tabel tabelnya panjang atau tabelnya kotak persegi itu tinggal pilih ukurannya dari sini misalkan saya mau bikin tabel katakanlah 6x4 saya klik maka dia akan langsung muncul tabel 6x4 dan ini nanti tinggal diketik-ketik ini kalau misalkan kalian mau bikin tabel-tabel ya kalau zaman dulu itu kita bikin tabel kalau untuk nulis jadwal pelajaran atau kalau seandai kalian mau bikin agenda kalian bikin dari tabel seperti ini kemudian ada lagi drawing ini saya ke bawah lagi dulu ini kalau kita pilih drawing nanti dia akan muncul tampilan seperti ini dan gunanya untuk kita gambar-gambar sebenarnya jadi ini kalau seandainya saya pilih saya mau bikin garis terus nanti bikin bentuk-bentuk apa lah gitu atau nambah gambar atau nanti kita mau bikin bentuk lain misalkan ada panah ini ada panah atau misalkan selain panah ini ada kurva jadi dia yang melengkung-melengkung seperti ini ini juga bisa kalau kita save and close maka gambar kita tadi akan muncul disini nah ini juga masukin gambar ini yang tadi insert drawing ini juga bisa dibuka dari yang file new nah dia masuknya dari sini drawing jadi kalau kita kita mau bikin apa namanya gambar-gambar tertentu ini dari sini nah selain itu kita juga bisa masukin apa namanya grafik misalkan saya mau masukin grafik pie nah ini bisa ini bisa bikin seperti ini yang ini nanti bisa di apa bisa di edit ya di google spreadsheet tapi kita belum masuk ke google spreadsheet ke google excel nya nah disini nanti bisa bikin seperti ini kurva bentuknya lingkaran atau misalkan kita mau bikin bentuk lain yang baris-baris ada bar sama kolom yang baris ke samping atau baris ke atas kemudian garis dan lain-lain kemudian ada lagi kita mau ngasih disini horizontal line yang kalau kita klik dia cuma ngasih garis pemisah antara konten atau isi sebelumnya sama isi setelahnya kemudian ada lagi insert footnote ini untuk kita bikin catatan kaki ketika kita klik nanti akan muncul satu kecil di bawah seperti ini jadi ini saya ulang misalkan saya ingin menambahkan catatan kaki insert kemudian footnote nah jadi dia akan muncul langkah satu kecil di atas di ujungnya kemudian ada satu kecil di bawah yang nanti ini akan jadi keterangan di catatan kaki jadi kalau kesandainya kalian baca baca buku tertentu biasanya suka ada misalkan keterangan ada dia pakai kata-kata bahasa asing entah bahasa inggris bahasa belanda atau misalkan keterangan istilah-istilah yang kalian gak ngerti nah itu ditambahin catatan kaki sama penulisnya dan biasanya keterangannya ada di bawah halaman seperti ini kemudian ada lagi ini special character ini seperti simbol-simbol yang nanti kalau seandainya kita pilih insert special character nah ini simbol-simbol yang bisa kita pilih misalkan kita bisa masukin emoticon misalkan emoticon nantuk ketika kita klik maka dia akan muncul disini langsung atau kita bisa gambar simbolnya misalkan kita bikin simbol senyum nah dia langsung muncul juga yang mana kira-kira senyum ini senyum kemudian ini ketawa ada juga nih nyengir terus ada yang ini ngetip macam-macam jadi bisa cepat akan saya pilih yang ini dia akan muncul langsung selain itu nanti ada persamaan persamaan tapi kalian juga kan gak pakai persamaan ini ya gimana ini untuk nunjukin aja kalau kalian bisa bikin persamaan disini kita tutup nah setelah itu nanti ada header and page number ini kayak cop surat jadi kalau misalkan kalian lihat di surat-surat misalkan dari Pak RT atau Pak Lura itu ada cop surat di atasnya biasanya tulisannya kelurahan atau kecamatan apa alamatnya dimana itu pakai header jadi kalau kita klik nanti dia akan muncul di area yang tadinya gak bisa kita ketik di paling atas ini untuk header misalkan saya bikin atas nama kelurahan wangi sedap terus alamat jalan teratai nomor 49 seperti itu nanti kalau kita klik ke tempat lain maka dia akan tetap ada di bagian atas ini ini sebagai cop suratnya header dan kalau kalian lihat ini kan saya ngetiknya di halaman kedua tapi di halaman pertama juga ada jadi kalau untuk kita ngetik header atau cop surat dia akan selalu ada di semua halaman termasuk nanti kalau selanjutnya kita mau ngetik di footer ini bawahnya ini juga sama nanti akan muncul di semua halaman biasanya kalau yang di bawah itu kan hanya untuk halaman jadi misalkan saya pakai page number atau page count juga bisa ini kalau page number nomor halaman page count ini dia menghitung ada ini halaman keberapa dari total berapa halaman misalkan page number saya bikin di bawah ini ada di pojok bawah maka dia langsung muncul dua disini kan dibawah ini satunya dimana satunya disini di halaman pertama jadi dia otomatis langsung lebih cepat nah kemudian ada disini break patch break ini kalau saya pilih dia akan langsung loncat ke halaman ketiga jadi ini berguna kalau seandainya kalian belum selesai seperti ini halamannya belum habis terus saya mau loncat ke halaman berikutnya itu pakai patch break yang di break sini nah ini link kalau seandainya kalian mau masukin link jadi nanti akan muncul kotak seperti ini text nya misalkan saya tulis link google kemudian di link nya saya bikin www.google.com ini dia juga bisa nyari langsung yang benar yang mana yang atas misalkan kita klik kemudian apply maka dia jadi link tulisannya link google tapi kalau kita klik nanti itu dia akan bawa kita ke halaman websitenya google selain itu ada lagi bookmark bookmark ini pembatas buku kalau bahasa indonesianya tapi ini berguna kalau seandainya kita mau menandai suatu konten misalkan saya mau menandai yang emoticon nya ini maka kita bisa pilih bookmark nanti kita akan lihat ada bookmark tandanya seperti ini tandanya dimana ini yang disamping emoticon yang ada biru pita biru kecil disini ini adalah tanda bookmark nah ini tadi ada satu yang ketutup ya ini komen misalkan saya taruh disini link google kemudian kita lihat komen nya sekarang ada nah ini buat apa ini kalau kita klik nanti akan muncul kotak komen ini sama seperti yang komen yang di menu cepetnya ya menu gambarnya ini cuma nampilin komen ini berguna kalau seandainya kalian ngerjain kontennya itu rame rame nah kemudian ini ada insert table of content ini untuk masukin daftar isi jadi kalau misalkan saya bilang tadi daftar isi itu adalah outline yang disini outline yang outline sini kemudian kalau seandainya nanti kita mau masukin di halaman tinggal masukin di insert table of content yang apa namanya yang ada halaman disini kalau saya pilih nah nanti dia akan muncul kotak seperti ini tapi karena kita gak punya daftar isi dia gak akan muncul kita munculin daftar isinya gimana kita harus ganti format text nya misalkan ini yang saya ketik ini saya jadiin sub judul yang pertama ini normal text normal text disini kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini misalkan saya pilih jadi heading 1 maka di outline dia akan muncul saya ketik artinya apa ini termasuk ke dalam daftar isi kemudian yang di bawahnya ini kalau kita lihat ini belum berubah ya tadi daftar isinya kita pilih klik logo melingkar panah melingkar seperti ini ini untuk refresh kalau saya klik nah dia akan muncul saya ketik kemudian di sampingnya satu ini halaman ke satu jadi kalau kita mau cari saya ketik kita bisa cari ke saya ketik di halaman satu misalkan yang kedua misalkan yang saya ingin menambahkan catatan kaki ini jadi heading satu lagi maka dia jadi daftar isi disini kemudian kemudian misalkan saya refresh di kotak daftar isinya maka dia masuk lagi sebagai halaman ketiga kalau disini kalau seandainya saya mau bikin dia sebagai sub sub bab artinya dia di dalamnya sub bab di dalamnya saya ketik maka formatnya saya ganti bukan heading satu tapi heading dua jadi kalau ini saya ketik saya klik heading dua maka dia ukuran textnya lebih kecil disini kemudian di outline yang sebelah kiri ini dia masuk ke dalam ini artinya dia ada di dalamnya ada di bawahnya saya ketik maka dia agak masuk ke dalam seperti ini nanti di daftar isi yang di textnya yang di dalam dokumen kalau kita klik yang refresh maka dia juga akan jadi masuk dalam artinya saya ingin menambahkan catatan kaki ini ada di dalam bagian saya ketik jadi kalau bikin daftar isi nanti tinggal insert kemudian table of contents oke kemudian ini masih ada menu lainnya oke sudah ada yang left satu ya oke deh untuk sekarang karena ini masih sisa lumayan jadi kita apa namanya kita akhiri dulu aja untuk pertemuan sekarang nanti kita lanjutin lagi minggu depan kemudian nanti kalau bisa saya minta daftar email untuk pesertanya ya jadi nanti untuk kita coba pakai google docs minggu depan nanti tolong kirimkan email pesertanya email kalian yang pakai google tapi ya kalau bisa nanti tolong kirimkan ke saya nanti kita coba tes apakah bisa pakai apa namanya bisa pakai google docs ini atau tidak oke sampai sini ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu pertemuan minggu ini nanti tolong sebelum minggu depan kirim email aja nanti di messenger aja biar enggak kalau di group kan kayaknya nanti atau di di group boleh deh di group di komen aja biar gampang di komen yang link apa link minggu ini nanti kalian komen aja email oke terima kasih sudah mendengarkan nanti kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan disampaikan saja sampai ketemu minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh